dan tutorial Bagaimana cara untuk membagikan butir soal atau soal yang sudah kita buat di Office 365 ya Oke kita klik saja langsung ke fiturnya ya skin terus kita apa namanya masuk ya mungkin kalau untuk skin sudah bisa ya sudah ke proses disini kita masukkan password ini ya Nah di sini kita adalah proses masuk terus dia saja ah ya nunggu yang prosesnya terlama kita klik di sini untuk melihat semua fitur atau aplikasinya kita ke from ya di sini ya form-form ini untuk membuat butir soal ya mungkin teman-teman sudah membuat putri soal yang sudah buat tapi bingung cara untuk membagikannya di sini saya sudah membuat kuis atau membuatnya disini untuk kalau disini untuk membuat kuis baru atau membuat putri soal baru di sini soal yang sudah saya buat ya semisal saya klik ini ya simulasi dan komunikasi digital soal yang saya sudah buat udah lama ya Nah di sini awal poinnya 100 ya Nah di sini nama kelas ini 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 bahkan satu bahkan dua mungkin saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya Nah bagaimana untuk membagikannya atau meng-share membagikan kepada siswa kita send aja disini ya sen-sen di sini tapi kita bisa atur di sini setting di sini starnya jam berapa selesai sini Hai misal sekarang tanggal empat Hai nampak ya sudah ya Hai nah ini eh berakhirnya di tanggal empat atau mau di tanggal lima boleh ya tanggal empat atau tanggal lima terserah Anda Anda bisa setting sendiri disini bisa saya klik tanggal lima Hai sejam sebelum apa-apa ya udah di oke saja terus kirim ya Sen terus saya copy Oke nah copy ini sebelum kita bagikan kepada siswa ini kan eh situsnya panjang yang setelah saya pas tekan disini kan panjang sekalian panjang sekali bagaimana cara untuk mempersingkat atau menyederhanakannya pakai aplikasi gta-nya aplikasi ci-ci-ci-ci ini bisa pakai bit.ly juga bisa perserahan dah misal pakai cd ya Hai 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 Radul saya pas tekan di sini tak bergaya klik ya Hai otomatis disini ha Hai situsnya linknya jadi apa namanya jadi kecil terus untuk membuat eh barcode bisa ya dibuat barcode Hai nah ini barcode lagi barcode ya kita nah ini barcode yang sudah nah ini barcode yang kita tinggal copy aja atau kita kita tempelkan di handphone ya ini udah untuk membuatnya untuk membagikan kepada siswa kita kok tinggal copy saja ini ya copy Hai terus kita bagikan di WhatsApp di WhatsApp siswa semisal sini ini ya udah Hai nah disini dah kelihatannya nih jadi sederhana lebih sederhana Hai ya mungkin itu saja atau dari saya abil Assalamualaikum